selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan beritahu kalian Bagaimana cara membuat akun baru di game mobile legend yang ada di HP Android Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada dua video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian bisa lihat di sini ko tutorial itu pakai akunnya ko tutorial yang baru yang akun level 10 ya ya soalnya kotoran enggak pernah main dan di sini kotoran ingin buat akun lagi tanpa harus lockout atau ganti akun dan tanpa harus download mobile Legends nya dari awal lagi kan ribet kan misalnya mau buat akun baru aja download dari awal kan Nah langsung aja caranya gimana caranya kita keluar keluar dari gamenya setelah itu kita bersihkan riwayat aplikasi yang terbuka ini kita keluarin aplikasinya Nah setelah itu kalian siapkan hal-hal berikut ini ya kalian perlu yang namanya download aplikasi file Nah kalian langsung aja buka Google Play nah kalian ketikkan di Google Play sini file kalian kalian download file yang warnanya biru ini nah ini fungsinya untuk apa nanti kalian bakalan tahu kalian tinggal download nanti aja file Nah jika sudah terdownload seperti ini kalian download satu lagi yang namanya layanan Google Play Nah kalian tinggal cari di bagian Google Play sini kalian ketikan layanan Google Play seperti ini layanan Google Play kalian pilih setelah itu kalian download yang paling kiri layanan service info update kalian pilih kemudian kalian install guys Nah jika sudah terinstall seperti ini kalian ikutin caranya ke tutorial pelan-pelan aja kalian tonton dari awal sampai akhir ya pelan-pelan aja nah caranya kalian buka file yang udah kalian download tadi yang ini ya file yang udah kalian download tadi kalian buka Hai setelah itu kalian cari di bagian sini Android ya guys ya kalian pilih di Android jika tampilannya tidak seperti ini atau berbeda kalian pilih di garis tiga sini garis tiga kemudian kalian cari di sini itu gambarnya HP ya guys ya yang logonya HP nah kalian pilih logonya HP nanti tampilannya akan seperti ini nah jika tampilannya sudah sama sepertinya kot Nah jika tampilannya sudah sama seperti kotorial kalian pilih yang bagian Android kemudian kalian pilih data setelah itu kalian Scroll ke bawah kalian cari com.mobile legend nah caranya mudah kalian tinggal cari com.m ini kan ada hurufnya setelah com.com titik MMO kalian tinggal cari MO Mobile Legends kayak ini MO Mobile Legends nah ini com.mobile legend nah setelah itu kalian ketuk tahan pada com Mobile Legends ini yang com Mobile ini com Mobile legend setelah itu kalian pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas kalian pilih titik tiga kalian kalian ganti namanya guys nah kalian ganti namanya ini bertujuan untuk apa kita amankan data Mobile legend yang asli guys nah kalau datanya ini aman kalian enggak perlu yang namanya download resor resor atau data-data yang bergiga giga itu enggak perlu guys nah ini kita amankan dengan cara kita ganti namanya ini kan com.mobile Legends kita ganti com.mobile Legends satu setelah itu kita pilih oke nah nah jika sudah kalian keluar dari sini kita pilih tanda titik ini kita pilih keluar setelah itu kalian bersihkan data Mobile Legends nya kita langsung aja pilih Mobile Legends kalian cari Mobile Legends kalian ketuk tahan setelah itu kalian pilih info APL atau info aplikasi kalian pilih nah jika sudah kalian pilih hapus data yang sini ada tulisannya hapus data kalian pilih yang pertama bersihkan change kalian pilih hapus change atau cace itu tulisannya cache setelah itu kalian hapus semua data jika sudah kalian hapus semua data kita pilih oke nah ini datanya sudah terhapus menjadi 247 MB yang tadinya berapa giga itu tadi setelah itu kita keluar guys setelah keluar kalian cari aplikasi yang kalian udah install tadi yang namanya layanan Google Play nah nanti kalian scroll sekolah aja semisalnya nggak ada nanti gambarnya seperti ini layanan Google Play kalian tinggal buka aja ini aplikasi yang udah kalian install yang kedua tadi setelah file kalian buka nah tampilannya akan seperti ini setelah itu kalian pilih info aplikasi kalau pilih info aplikasi kemudian kalian pilih hapus data juga guys kalian pilih hapus data bersihkan cace yang ini cace kemudian kalian oke kemudian kalian pilih kelola ruangan kemudian kalian pilih hapus semua data kita pilih oke nah jika sudah nah jika sudah kalian balik lagi ke file kalian buka file setelah itu kalian cari mobile Legends yang tadi di com.mobile Legends kalian cari com.mobile Legends mana tadi ya yang ini ini kalian ketuk tahan kalian ganti namanya lagi guys nah kita ketuk tahan sampai tanda centang kalian pilih titik tiga kemudian ganti nama nah ini kita hapus tanda satunya jadi kita balikin ke awal lagi kita hapus tanda satunya kita pilih oke nah udah setelah itu kita tinggal buka mobile Legends nya guys kita buka aplikasinya dan tada kalian bisa lihat disini dan disini kalian bisa lihat buat karakter baru udah deh kalian tinggal buat karakter baru di mobile Legends kalian tinggal ganti namanya misalnya Paijo kalian pilih Pak Paijo kayak gini Paijo kalian oke kalian ganti jenis kelami nya seperti membuat mobile Legends pada umumnya guys kan pilih oke udah deh terbuat akun baru kalian guys nah kayak gitu itu guys cara membuat akun baru di mobile Legends tanpa harus mendownload sorger-sorger atau menghapus akun lama kalian nah mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan kalian bisa di atas komentar di bagian bawah video ini siudi next video semoga video dapat untuk kalian bye bye hai 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 Hai